Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan dimudahkan rejakinya amin video kali ini teman-teman kita akan update analisa pada EXO USD setelah kita kemarin update plan trade di EXO USD ini yang sudah saya share di hari Senin lalu oke sekarang kita coba lihat pola candlestick yang terbentuk kemarin pada time frame daily pada time frame daily dimana saat saya update untuk plan trade saya disini kita perhatikan teman-teman untuk harga kemarin itu berada inside bar di candlestick baris ini bahkan pergerakan candlestick kemarin ini juga masih berada di area inside bar candlestick baris ini nah setelah itu harga melakukan kenaikan artinya dia sudah mampu keluar dari inside bar ini dia membuat fullback disini dia berhasil nge-sweep tetapi harga kembali reject teman-teman dan dia hanya mampu nge-sweep close body malah dibawa daripada shadow candle bullies yang ada disebelahnya teman-teman menurut saya ini kurang powerful ya ketika tadi dia mampu close body di atas daripada shadow candle bullies ini maka saya berani untuk ngambil posisi buy-nya teman-teman namun saat ini jika melihat situasi ini kalaupun nanti ada kekuatan buyer mungkin ini akan pergerakannya cukup lambat ya karena candlestick ini hanya berhasil nge-sweep area ini jadi cukup melemah menurut saya sehingga saya akan tetap menunggu sesuai dengan plan thread yang sudah saya share kemarin oke itu melalui time frame daily nya sekarang coba kita lihat struktur pada H4 untuk struktur H4 terakhir masih berada pada zone area break up structure H4 ini ya ini merupakan struktur terakhirnya di H4 ini ada low valid H4 nya saat ini jika kita perhatikan untuk hike di atas ini belum menjadi hike yang valid di mana hike ini harus berhasil nge-break fullback atau endorsement yang ada di sini oke jadi ini adalah endorsement H4 yang belum berhasil di sweep ataupun belum berhasil diambil oke jadi untuk hike di atas belum menjadi hike valid kalau kita lihat melalui struktur H4 ini jikapun nanti harga mampu mengambil endorsement ini maka area entry untuk buy sudah tidak ada lagi di sini teman-teman jadi kalau harga sampai mampu mengambil endorsement ini rentan banget untuk terbentuk kembali struktur baru change of character di H4 ini nah sekarang kita coba lihat struktur H1 nya ya pada H1 juga masih berada di area ini ya ini merupakan struktur terakhir ya di area bos H4 hanya saja ini pada H1 dia merupakan change of character di mana sebelumnya di bawah ini ada change of character sell ya tetapi harga mampu untuk nge-break hike di atas ini sehingga terjadi kembali change of character oke biasanya di H4 H1 masih tetap buy hanya saja struktur ini yang kurang bagus menurut saya ya untuk melakukan entry buy nya karena hike di atas juga di H1 ini teman-teman belum menjadi hike valid untuk saat ini saat kita analisa sekarang untuk endorsement H1 nya itu berada di zone area ini oke jadi itu merupakan endorsement H1 yang belum berhasil juga diambil ya jadi kemarin saya juga menggambarkan untuk pergerakan seperti ini ya jika nanti harga teman-teman mampu mengambil hike ini atau membuat hike yang baru seperti ini maka kita mendapat endorsement ataupun fullback yang terbaru ya artinya untuk fullback yang ini akan berpindah di area terdekat nantinya jika sampai ini mampu di break baik shadow ataupun full body karena kalau ini di full body pun ini bukan menjadi struktur baru pada H1 teman-teman juga pada H4 masih tetap di area ini jadi itu hanya membuat hike yang baru untuk mendapatkan endorsement yang lebih dekat karena harga tidak sanggup mengambil endorsement yang ada pada H1 ini baik juga di H4 jadi kalau sampai ini terjadi teman-teman maka kita siap-siap nih untuk open posisi buy-nya jadi kita tinggal cari endorsement terdekat validkan hike ini lalu cari area entry yang bagus jika ada konfirmasi kita gas buy-nya teman-teman jadi itu yang kita gambarkan kemarin di update plan trade yang sudah saya share sekarang kita sudah tahu struktur H4 H1 nya ini belum dapat hike validnya oke kita akan lihat struktur pada time frame M5 untuk struktur M5 juga masih di struktur yang lama ya dimana M5 terbentuk disini change of character buy oke setelah itu terbentuk hike di atas sudah valid teman-teman untuk entry posisi ataupun order block kita menemukan kemarin di area zone ini ini merupakan OB M5 nah ini OB buy pada time frame M5 hanya saja order block buy ini pada M5 kenapa tidak saya gunakan karena dia adalah area endorsement H1 teman-teman disini ya jadi menurut saya sangat rentan untuk di break nah itu sebabnya teman-teman untuk buy-nya tidak saya ambil disini saya menunggu harga kemarin masuk di OB ini order block buy H1 ini kalau sampai harga masuk ke sini artinya hike di H1 itu sudah menjadi hike valid karena endorsementnya berada di bawah dari OB M5 ini jadi tinggal menunggu konfirmasi nih di area OB buy H1 ini nah gitu kemarin sebagai plan trade yang saya share oke saat ini setelah harga masuk di PO M5 ini membuat respon walaupun cukup lama ya ini 1S lalu naik lagi kemarin turun lagi eh 1S lagi sekarang jadi pergerakan ini cukup melambat ya dimana harusnya jika ini kuat teman-teman OB-nya maka harusnya dia dengan cepat untuk membuat struktur yang baru ya nge-break area hike valid ini nah tapi saat ini harga belum mampu untuk membuat struktur yang baru oke jadi yang bisa saya tunggu untuk saat ini teman-teman pada XAUUSD masih tetap di plan trading yang kemarin saya harus tetap menunggu harga masuk di OB-H1 ini nanti ketemu konfirmasi disini saya akan sikat buy-nya teman-teman setidaknya jangan terlalu jauh ya untuk mengambil TB-nya ya ya sesuaikanlah dengan target kita ya 30, 40 atau 50 pips itu menurut saya sudah bagus banget ya apalagi scalping pada time frame M5-nya oke sekali lagi jika nanti dia mampu mengambil hike ini ya artinya kalau sampai full body break pada M5 perhatikan di M5 ini berarti struktur baru terjadi pada time frame M5 kita boleh siap-siap untuk hajar buy-nya di M5 sesuaikan nanti dengan H1-nya ya di H1 kan hike di atas ataupun hike yang baru jika terbentuk dia harus membuat hike yang valid ya mengambil endorsement dan sesuaikan area entry yang tepat pada M5-nya juga teman-teman oke itulah yang bisa kita lihat ya di analisa XAUSD update-nya hari ini semoga analisa kita ini bermanfaat serta menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat